Halo conference, ada soal menarik nih, isilah tabel berikut ini. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya. Kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alas segitiga kita simbolkan dengan A dan tinggi segitiga kita simbolkan dengan T. Nah, yang merupakan alas ini dia ya conference jika ada sebuah segitiga, nah inilah yang dimaksud dengan alas dan tingginya adalah ini atau bagian yang tegaknya. Nah, kita coba dari soal nomor 1. Alasnya adalah berapa nih? 14 cm dan tingginya adalah 21 cm. Nah, untuk soal nomor 1 maka kita simbolkan luasnya dengan L1 dan alasnya A1, T-nya itu adalah untuk T1. Begitu ya conference. Nah, kita coba mulai hitung. Alasnya 14, tingginya 21, maka di sini ada yang bisa kita sederhanakan. 14 dibagi 2 adalah 7 dan 2 dibagi 2 adalah 1, maka tersisa 7 dikali 21. 7 dikali 1 adalah 7 dan 7 dikali 2 adalah 14, jadi 147 cm persegi. Kemudian untuk soal nomor 2-nya, kita simbolkan L2 dan alas untuk nomor 2 A2 juga T2 adalah untuk tinggi nomor 2. Berarti tinggal kita masukkan 26 dikali dengan 18. 20, nah di sini ada yang bisa kita sederhanakan. 18 dibagi 2 adalah 9, 2 dibagi 2 adalah 1, tersisa 26 dikali 9. 9 dikali 6 adalah 54, 4 simpan di bawah 5, simpan di atas 9 dikali 2 adalah 18, tambah 5 adalah 23. Jadi 234 cm persegi. Lakukan cara yang sama untuk nomor 3, 4 dan juga 5. Di sini L3 berarti luas 3, A3 alas nomor 3 dan T3 berarti tinggi nomor 3 dengan hasil 372 cm persegi. Kemudian nomor 4, lakukan dengan cara yang sama, L4 untuk luas nomor 4, A4 untuk alas nomor 4 dan T4 untuk tinggi nomor 4 dengan luas akhir adalah 506 cm persegi. Dan terakhir, L5 atau luas nomor 5 dengan A5 sebagai alas nomor 5 dan T5 sebagai tinggi nomor 5 dan luasnya adalah 990 cm persegi. Bagi toko friends, mudah kan? Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.